Intro Shalom Aleykum Kita berjumpa kembali dalam Cut Kit Katekesa sedikit Tema hari ini adalah Bedanya Tuhan dan Tuhan Secara audio memang tidak terasa perbedaannya Kalau secara tertulis baru terasa perbedaannya Jadi Tuhan yang pertama T besar U-H-A-N semuanya kecil Sebut saja Tuhan huruf kecil Tuhan yang kedua Semua huruf kapital Jadi sebut saja Tuhan huruf kapital Nanti akan ada tiga bagian saudara-saudari Mengenai tema ini Sebab pertama YHWH tak diucapkan Sebab yang kedua Tulisan beda ucapan sama Dan yang ketiga Penerjemahan YHWH Sudara-saudariku Penulisan Tuhan dan Tuhan Penulisan Tuhan huruf kecil dan Tuhan huruf kapital Adalah persoalan yang berakar Pada perjanjian lama Berbahasa Ibrani Sekarang kita masuk Bagian yang pertama YHWH tak diucapkan Di layar sebelah kiri itu tulisan Ibrani Nah tulisan Ibrani itu untuk menulis kitab-kitab dalam perjanjian lama Silahkan ada empat huruf yang saya tampilkan di sebelah kiri Itulah huruf-huruf YHWH Kalau dilatinkan itu YHWH Jadi kalau dibaca Menurut lafal Ibrani itu Yod-he-va-he Kita mudahkan saja YHWH Mengapa YHWH tak diucapkan? Nah ini persoalan pertama Kita harus menuju pada keluaran 20 ayat 7 Untuk sedikit membongkarnya Keluaran 20 ayat 7 berbunyi Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Nah inilah alasannya Salah satu alasannya Atau kemungkinan alasannya Umat Yahudi Khususnya umat Yahudi sesudah masa pembuangan Tidak mau atau sangat segan Menyebut nama YHWH Lalu bagaimana orang Ibrani Kalau membaca Alkitab Ibrani? Setiap kali mereka bertemu Kata YHWH Di dalam Alkitab Ibrani mereka Umat Yahudi selalu membacanya Adonai Otomatis mereka membacanya Adonai Adonai artinya Tuhan Tertulis YHWH Terbaca Adonai Nah ini persoalan pertama selesai Mengapa YHWH tak diucapkan? Maka persoalan pertama itu mengantar kita Pada poin yang kedua Bagian kedua Tulisan berbeda Ucapannya sama Sebelah kanan ya dibaca dari kanan Sama enggak dengan tulisan sebelah kiri Tulisan itu sama atau beda? Beda Betul Sama-sama empat huruf Tetapi hurufnya berbeda-beda Jadi sebelah kanan empat huruf YHWH Yang sebelah kiri juga empat huruf Alef, Dalet, Nun, dan YH Jadi tulisan Alef, Dalet, Nun, dan YH itu Kalau dibaca Adonai Terjemahannya Tuhan Maka sekarang kita lacak Dalam Alkitab kita Nanti juga kita lacak Dalam Alkitab Ibrani Dimana kata Tuhan tertulis Tuhan huruf kecil ya T-nya saja yang besar Jadi terjemahannya Tuhan Hurufnya asli Alef, Dalet, Nun, dan YH Dibacanya Adonai Diterjemahkannya Tuhan Dimana ditemukan dalam terjemahan Bahasa Indonesia Kita buka Kejadian 18 ayat 32 Katanya Abraham Ini yang bicara Janganlah kiranya Tuhan murka Kalau aku berkata lagi Sekali ini saja Sekiranya 10 didapati di sana Maksudnya Sodom Firmannya Firman Tuhan Aku tidak akan memusnahkannya Karena yang 10 itu Ini cerita waktu Abraham Tanda petik Tawar-menawar Dengan Tuhan Ketika Tuhan Mau memusnahkan kota Sodom Nah itu ya Tuhan huruf kecil ya Saya cetak tebal Dengan warna biru Kejadian 18 Ayat 32 Nah sekarang Dilihat Teks Ibraninya Saya tampilkan Di bagian atas Teks Ibraninya Kalau tidak bisa membaca Tidak masalah Saya menuntun Anda Untuk melihat Yang bagian warna biru Yang dicetak tebal Dengan warna biru Alef Dalet Nun Dan Yoth Ayat yang kedua Keluaran 4 Ayat 13 Tetapi Musa berkata Ah Tuhan Utuslah kiranya Siapa saja yang patut Kau utus Tuhan disana Juga Tuhan huruf kecil Silahkan lihat Fokus pada warna biru Oke Diamati Diamati Sudah ya Sudah Geser Ayat selanjutnya Ayat yang ketiga Satu Raja-Raja Bab 3 Ayat 10 Lalu adalah baik Di mata Tuhan Bahwa Salomo Meminta hal yang demikian Lagi-lagi Tuhan dengan huruf kecil Sudara-sudari Ini Aksara Ibraninya Lagi-lagi Ayo diamati Yang warna biru Empat huruf ya Dipaca dari kanan Saya ulangi ya Alef Dalet Nun Dan Yod Adonai Dibacanya Adonai Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan Tuhan huruf kecil Sekarang kita membahas Tuhan huruf kapital Yod He Wau He Y H W H Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Menjadi Tuhan Huruf besar Semua Huruf kapital Semua Contoh ayatnya Kejadian 15 Ayat 1 Kemudian datanglah Firman Tuhan Kepada Abram Dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abram Akulah perisemu Upahmu akan sangat besar Nah Kata Tuhan Dalam kejadian 15 Ayat 1 Dicetak Dengan huruf kapital Semua Lihat Teks aslinya Dalam huruf Ibrani Dilihat saja Diamat-amati Yang tercetak Dengan warna biru Itu ya Y H W H Y H W W W W Lanjut ke Ayat yang berikutnya Keluaran 3 Ayat 4 Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa Menyimpang Untuk memeriksanya Berserulah Allah Dari tengah-tengah Semagduri itu Kepadanya Musa Musa Dan ia menjawab Ya Allah Lagi-lagi Lihat Aksara Ibraninya Keluaran 3 Ayat 4 Dilihat-lihat Y H W H Diterjemahkan Tuhan Ditulis dengan Huruf kapital Semua Ayat yang ketiga Contoh yang ketiga 1 Raja-Raja 8 Ayat 12 Pada waktu itu Berkatalah Salomo Tuhan telah menetapkan Matahari di langit Tetapi ia memutuskan Untuk diam Di dalam Kekelaman Perhatikan lagi Teks Ibraninya Itulah yang Diterjemahkan Tuhan Dengan kapital Semua Di dalam Alkitab kita Bahasa Indonesia Saya tampilkan Kedua tulisan Tulisannya beda ya Sekali lagi Perhatikan Tulisannya Beda Persoalannya Ada disini Sudara-sudari Tulisan yang Berbeda tadi Ucapannya Sama Ingat Di bagian Sub Yang pertama Tadi itu ya Orang Ibrani Orang Yahudi Ketika Membaca Alkitab Perjanjian lama Atau Tanah Mereka Begitu Menemukan Huruf YHWH Mereka Membaca Apa tadi Adonai Tulisan Berbeda Tetapi Ucapan Sama YHWH Dibaca Adonai Adonai Dibaca Adonai Nah ketika Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Adonai Itu Diterjemahkan Tuhan Adonai Juga Diterjemahkan Tuhan Itulah Kenapa Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Ada Tuhan Huruf Kecil Ada Tuhan Dengan Huruf Kapital Saya akan memberi satu contoh Ini menarik Dimana Dua huruf Dua-duanya Ada dalam satu teks Yaitu dalam teks Keluaran Atau Eksodus 5 Ayat 22 Lalu Musa kembali Menghadap Tuhan Katanya Tuhan Mengapakah Kau perlakukan Umat ini Begitu Bengis Mengapapula Aku Yang Kau Utus Secara Ucapan Bagaimana Bunyinya Bagaimana Bunyinya Sama Tuhan Yang Pertama Maupun Tuhan Yang Kedua Sama-sama Berbunyi Tuhan Tulisannya Berbeda Untuk Tuhan Yang Pertama Dalam Teks Ibrani Itu YHWH Tuhan Yang Kedua Dalam Teks Ibraninya Adonai Jadi Tertulisnya Demikian Lalu Musa Kembali Menghadap YHWH Katanya Adonai Tertulisnya Begitu Terucapnya Begini Lalu Musa Kembali Menghadap Adonai Katanya Adonai Tulisannya Berbeda Ucapannya Sama Contoh Yang Lain Ada Di Keluaran 23 Ayat 17 Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Tiga Kali Setahun Semua Orang Yang Laki Laki Harus Menghadap Kehadirat Tuhan Tuhan Keluaran 34 23 Firman Tuhan Tiga Kali Setahun Segala Orang Yang Laki Laki Harus Menghadap Kehadirat Tuhan Tuhan Allah Israel Nah Malah Ada Kata Allah Berikutnya Kita Membahas Kata Allah Jangan Pada Bagian Sekarang Mulai Melihat Persoalan Yang Kompleks Disana Sekarang Bagian Yang Ketiga Penerjemahan YHWH Ada Tiga Baris Saya Jejarkan Disana Paling Atas Itu Teks Alkitab Ibrani Teks Tanah Ada Disana Di Bagian Tengah Itu Teks Alkitab Yunani Teks Alkitab Yunani Septuajinta Ada Di Bagian Tengah Dan Di Bagian Paling Bawah Teks Bahasa Indonesia Supaya Kita Lebih Mudah Mengikutinya Dari Kejadian 15 Ayat 1 Kata Tuhan Dicetak Dengan Kapital Semua Aslinya Lihat Di bagian Atas Ibraninya YHWH Bagaimana Diterjemahkan Menjadi Bahasa Yunani Kedalam Septuajinta Diterjemahkan Dengan Kata Kiryos Contoh Yang Lain Keluaran 3 Ayat 4 Sekali Lagi Dalam Ayat Ini Tuhan Dengan Huruf Besar YHWH Diterjemahkan Apa Kiryos Yang Paling Jelas Sudara Sudari Ayat Yang Sangat Anda Kenal Ini Pasti Semua Kenal Masmur 23 YHWH Diterjemahkan Kedalam Teks Yunani Septuajinta Kiryos Abad 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 Kedua Sebelum Jaman Tuhan Yesus Artinya Kurang Lebih 200 Tahun Sebelum Tuhan Yesus Teknik Menerjemahkan Yang Dipakai Oleh Septuajinta Atau Alkitab Yunani Adalah Menerjemahkan Ucapan Ucapannya Adonai Nah Ucapan Itulah Yang Diterjemahkan Maka Adonai Dalam Bahasa Ibrani Ucapan Itu Diterjemahkan Kirios Dalam Bahasa Yunani Maka Ketika Menerjemahkan Tekniknya Pun Harus Demikian Teknik Untuk Dapat Menjelaskan Ucapan Sama Tulisan Harus Beda Karena Aslinya Beda Maka Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Ini Kata Kunci Ucapan Sama Tulisan Beda Tuhan Warna Merah Atau Tuhan Huruf Kecil Dan Tuhan Warna Ungu Atau Tuhan Huruf Kapital Tulisannya Beda Beda Ucapannya Merem Tuhan Tuhan Sama Buka Mata Tulisannya Beda Beda Merem Ucapannya Sama Tuhan Tuhan Sama Buka Mata Tulisannya Tulisannya Beda Sudara Teknik Itu Untuk Menggambarkan Perbedaan Tulisan Tetapi Persamaan Ucapan Maka Di dalam Tekst Bahasa Indonesia YHWH Diterjemahkan Menjadi Tuhan Huruf Kapital Semua Kemudian Huruf Adonai Diterjemahkan Dengan Tuhan Huruf Kecil Hanya T Saja Yang Besar Yang Lain Kecil Itu Teknik Yang Dipakai Dalam Penerjemahan Untuk Menggambarkan Teks Aslinya Jadi Sampai Disini Anda Tahu Sudara Sudari Kalau Sekarang Membaca Alkitab Dalam Bahasa Indonesia Menemukan Kata Tuhan Dalam Huruf Kapital Semua Artinya Teks Asli Ibrani Tertulis YHWH Apakah Teknik Ini Khas Di Indonesia Oh Tidak Ini Memang Teknik Yang Dipakai Untuk Penerjemahan Modern Hampir Semua Bahasa Modern Menggunakan Teknik Memperbesar Huruf Atau Membuat Kapital Saya Beri Contoh Saja Ini Bukan Terjemahan Katolik Terjemahan Katolik Pakai Juga Saya Beri Contoh Dari King Jim Version Bahasa Inggris Yang Paling Atas Itu Tekst Bahasa Ibrani Di Tengah Itu Tekst Bahasa Inggris Dari Keluaran 3 Ayat 4 Tidak Usah Dibaca Lihat Saja Kata Lord Itu Dalam Bahasa Indonesia Artinya Apa Tuhan Silahkan Lihat Bagaimana Pencetakannya Huruf Kapital Semua Kesimpulannya Kita Sampai Disini Kata Tuhan Huruf Kecil Dan Kata Tuhan Huruf Kapital Untuk Membedakan Supaya Kita Pembaca Dalam Terjemahan Tahu Bahwa Teks Aslinya Berbeda Tuhan Dengan Huruf Kecil Kalau Teks Aslinya Berbunyi Adonai Alef Dalet Nun Dan Yod Adonai Tertulisnya Begitu Terbacanya Adonai Tuhan Huruf Kapital Semua Kalau Teks Aslinya Yod He Wau He Yang Dibaca Juga Adonai Dengan Demikian Kita Tahu Bedanya Tuhan Dan Tuhan Huruf Kecil Dan Huruf Kapital Shalom Aleichem